Aduh, kenapa ya belakangan ini mama sama ayah marah-marah terus Kalau aku terlihat sedikit, apa karena aku mau punya adik lagi ya Jadi mereka fokusnya ke adik aku Kayaknya ayah sama mama udah gak sayang lagi deh sama aku Semua mentingin tentang adik-adik terus Aku sekarang sering digalakin, kenapa ya orang tua aku jadi kayak gitu Oh iya, nanti kita mainnya sambil belajar ya Soalnya kata papaku, tahun ini aku harus mainin satu Siap kalau soal belajar, pokoknya kita happy-happy hari ini Supaya kamu gak sedih mikirin adik kamu yang nanti mau lahir Sela, mana sih ayah kamu? Kok lama banget sih jemputnya? Apa ayah kamu lupa mau ngejemput kamu? Kemana ya ayahku? Aku juga gak tau Biasanya dia udah ngejemput aku jam segini Sewa Sewa Eh sel, itu kayaknya bu Gina manggilin kamu deh Eh iya, kayaknya itu bu Gina panggil aku Aku ke sana dulu ya Oke sel, aku tunggu disini ya Iya bu, ada apa ya ibu panggil saya Jadi gini sel, ayah kamu gak bisa jemput hari ini Karena katanya ada urusan mendadak Oh iya, kamu pulang aja ya naik taksi Biar ibu cariin taksi Oh gitu ya bu, pantesan dari tadi aku tungguin gak ada terus Oh iya bu, hari ini aku mau pulang sama Sani Sani mau main di rumahku Jadi pesenin taksi ya bu untuk aku dan Sani Iya Sela, taksinya udah ibu pesenin Kamu tinggal tunggu aja ya Baik bu Ayo San, kita masuk Kayaknya di rumah kosong deh Mama kayaknya lagi check up Ayo San, kita masuk Ayo Sel Kamu langsung masuk ke kamar aku aja San Gak mau ah, temenin dulu Aku kan takut, ini kan bukan rumahku Yaudah deh aku temenin Kok kasurnya ada dua sih? Iya, soalnya kan sebentar lagi aku bakalan punya adik Ya gak bakalan seru dong Kalau aku nanti main kesini lagi Pasti nanti kita digangguin sama adik kamu Hei, tenang aja Kalau nanti dia udah nempatin kamar ini Kalau kamu main kesini Aku bakalan usir dia Supaya dia gak nganggu kita Wah, bener ya Jangan sampai dia nanti main sama kita Pokoknya aku gak mau main sama anak kecil Pokoknya tenang aja Aku juga males main sama anak kecil Eh iya Sel Kamu tunggu disini dulu ya Aku mau cuci kaki cuci tangan dulu ya Kalian mau ganti baju Siap Jangan lupain soal es krim ya Sel Tenang Itu gampang kok soal es krim Tunggu ya Sel Senang deh Kalau di rumah ini ada Sunny Sunny bikin aku happy banget Eh kok ada makanan sih Bukannya mama udah pergi ya Ke dokter check up Kok ada yang masak sih Apa jangan-jangan mama masak ya Aduh Iya kayaknya mama masak nih Soalnya itu kan makanan mama Dan itu kan makanan aku Hmm kayaknya itu suara sela deh Eh Sela udah pulang Eh mama gak jadi pergi hari ini Katanya mau cek kehamilan di dokter Iya mama tadinya sih Mau pergi Cuma papa kan ada urusan Jadi mama gak jadi deh perginya Sela udah makan Tadi pulang naik apa Hmm aku belum makan ma Tadi aku pulang naik taksi Dipesanin sama buburu Oh yaudah deh kalau gitu Ayo sekarang kita makan bareng Eh iya ma Hari ini aku bawa Sunny ke rumah Soalnya aku kira Mama hari ini gak bakal ada di rumah Jadi aku bawa Sunny Biar nemenin aku Ya udah gak apa-apa Sekarang kamu ajak Sunny ya Kita makan bareng Siap deh ma Kalau gitu aku ajak Sunny dulu ya Sun mamaku ternyata gak pergi check up Dia ternyata ada di rumah Ayo kita makan Mama udah ngajak kita makan loh Yah kita gak jadi seru-seruan deh Aku pengen es krim Aku gak mau makan nasi Kita harus makan nasi dulu Kata mama Abis itu baru kita boleh makan es krim Dimana Ayo cepet Keburu makanannya dingin Hmm yaudah deh Aku ikut-ikut aja Ayo Sunny dimakan makanannya Hari ini tante gak jadi pergi check up Tapi kalian bisa main kok Tante gak bakalan ganggu kalian main Iya makasih ya tante Aku main sama Sela hari ini Eh iya tante Tante sebentar lagi mau melahirkan ya Iya sebentar lagi tante mau lahiran Kamu pengen punya adik juga Hmm aku gak mau punya adik Tante aku gak mau kasih sayang orang tuaku Jadi ke adikku semua Oh gitu ya Hihihi seru ya Kalian bisa kayak gini Bisa dong Ini kan kayak pemanasan kita di sekolah Iya Hihihi Semoga kalau adiknya lahir Sela bisa bermain dengan adiknya Seperti ini Pasti seneng liatnya Ayo kejar Ayo kejar Ayo kejar Ayo kejar Hih Sela Kamu Kamu yang jaga dong Aku mulu yang ngejar kamu Haha gak apa-apa Ayo kejar Meng 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 Kamu lucu banget sih Meng 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 Sel Katanya kamu mau ngasih aku es krim coklat Tapi kok dari tadi belum ada sih es krim coklatnya Eh iya ya lupa Ayo kita makan es krim coklat Eh son Maaf yang Ternyata gak ada es krim coklat Cuma ada mochi Nanti deh kapan-kapan Kalau kamu main lagi Aku bakalan sediain es krim coklat Hmm Iya gak apa-apa Tau gitu Aku gak bakalan Tau kesini Yah hujan Kita gak bisa main di luar lagi ya son Yaudah gak apa-apa Kita main di dalam rumah kamu aja Aku sebentar lagi juga dijemput kok sama papaku Jadi kita mainnya harus cepet Hahaha Ayo kejar Ayo kejar Hih Susah lama licik Kamu terus yang mau dikejar Aku dari tadi pengen jadi yang itu Makanya kamu menang dulu dong Jangan marah-marah Ayo dong kejar Aduh Anak-anak berisik banget Udah tahu Mamanya lagi hamil Sela malah berisik banget Sela Sela Iya ma Ada apa? Jangan berisik ya Mama mau tidur Dari tadi mama tidur Kebangun terus gara-gara kalian lari-larian Jangan berisik ya Mainnya sambil duduk aja Ya ma Kita gak bakal lari lagi Eh sang Aku pulang dulu ya Aku jadi bete nih Gara-gara tadi gak ada es krim Terus kita gak boleh main-main di rumah kamu Bener-bener gak asik banget Aku pulang aja ya sekarang Kalau ada papa aku Bilangin aku pulang sendiri ya Eh Kenapa? Kamu temenin aku aja Lagian kan masih hujan Ayo dong Nanti papa kamu marah lho Kamu pulang sendiri Aku bener-bener mau pulang Sel Soalnya keluarga kamu udah gak asik lagi Apalagi kamu mau punya adik Untung aja aku gak punya adik kayak kamu Dah aku pulang dulu ya Kenapa keluarga ku semuanya berubah Mama Ayah Bahkan Temen-temenku juga Semuanya jadi berubah Gara-gara aku mau punya adik Aku janji aku gak bakalan main sama adik aku Pokoknya dia pembawa sial Aku gak mau main lagi sama dia Wih ada hp mama nih Bisa aku mainin Wah ada game aku main dulu Aduh pusing banget kepala gara-gara Sela dan Sunny berisik dari tadi Jadi gak enak tidurnya Oh iya hp ku kemana ya Kemana ya hp ku Tadi perasaan disini Oh iya ada di ruang tengah Kok malah dimainin sama Sela sih Sela Sela Dari tadi berisik terus sekarang main hp Kamu tuh mau buat mama stress Mama tuh lagi hamil sebentar lagi mama tuh melahirkan Kamu tuh harus ngerti sebentar lagi tuh kamu punya adik Dari tadi mama tidur gak bisa sampai sakit kepala Kamu gak sayang sama mama Kamu gak sayang sama adik kamu Bukan gitu ma Sela cuma pengen ada temen doang tadi Maafin Sela ma Sela gak bermaksud buat bikin mama pusing Terus hp juga Sela baru pegang kok Kamu sekarang bandel ya Kamu berani ngelawan mama Itu buktinya kamu udah pegang hp Berarti kamu udah lama main hp itu Enggak kok ma Beneran Sela beneran Sela gak bohong Mama sama papa sekarang berubah Gara-gara Sela mau punya adik lagi Mama udah gak sayang sama Sela Papa juga Bahkan temen Sela juga Sani udah gak mau temenan sama Sela Gara-gara mama sekarang udah gak asik lagi Selalu mentingin adik Sela mendingan pergi aja dari rumah ini Kamu mau pergi kemana Sela? Sela mau pergi Mama jahat, papa jahat Semuanya jahat, temen-temen jahat Sela, Sela Jangan lari kamu Mama gak bisa ngejar kamu Aku mau pergi Sela tunggu jangan pergi Sela tunggu jangan pergi Mama udah gak sayang lagi sama Sela Papa juga Temen Sela juga Sela udah gak punya temen di sekolah Gara-gara mama sama papa Sela mau pergi aja Mama sama papa udah jahat sama Sela Tunggu Sela nanti mama gak bisa ngejar kamu Mama lagi hamil Sela mau pergi aja Udah jangan kejar Sela lagi Udah mama pergi Sela ayo pulang Sela ayo pulang Sela ayo pulang Maafin mama ya Sela Gak mau Sela mau pergi aja Gak mau Sela mau pergi aja Sela 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 Sela